Halo para customer Gremberka, kemarin banyak banget yang bertanya Mas, kenapa murai batu harus dihempunin? Nah, ini jawabannya ya Sebelum saya jelaskan tentang pengembunan burung dan manfaatnya itu untuk apa Pastikan pengembunan burung itu mulai dari jam 4, jam 5 atau belum terbitnya matahari Tergantung wilayah masing-masing Nah, artinya kayak di sini ya, wilayah Jabodetabek ya Nah, ini cuacanya belum terbit matahari itu sangatlah bagus untuk pengembunan burung murai batu Nah, dasarnya dihempun kenapa? Satu, murai batu kenapa harus dihempun? Satu, pertama dia itu untuk menghaluskan bulu Kedua, untuk meredam birahi Dan tentunya kalau burung Anda macet atau burung Anda nggak bunyi Cobalah dihempun dengan jam-jam yang jam 5 Kayak gitu sebelum matahari terbit Nah, apa reaksi burung tersebut ketika burung itu dihempun? Nah, nanti akan saya praktekan secara langsung Dan satu hal ya teman-teman ya Untuk dipastikan dalam pengembunan burung murai batu tersebut Tolong kalau bisa jangan dikasih makan terlebih dahulu Jadi, extra-fooding jangan dikasih terlebih dahulu Nanti kalau sudah terbit matahari Sudah ke demur terbit matahari Dengan kena vitamin B-nya baru dikasih extra-fooding-nya Seperti itu ya Oke, kita praktekan sekarang Nah, ini burung murai batu yang akan saya bunyi ya Ini reaksinya Burung murai batu Kalau pernah matahari pagi itu pasti akan senang Apalagi timbun Nah, ini reaksinya seperti ini Nah, pengembunan ini biasanya tidak saya lakukan dalam kesetiap hariannya Tergantung lihat karakter burung tersebut Apakah burung tersebut dihempun senang? Nah, kalau tidak senang Lihat semerungkut Atau kanya bencorong jauh ini Atau kedinginan Burung jangan dihempun ya Karena apa? Nah, karena dia birahinya pasti kurang Nah, kalau ini pastinya kelebihan birahi Nah, cara pengembunannya Supaya kenambun bagaimana? Nah, kita siapkan gantungannya seperti ini Gitu Jadi, kita centelkan di situ Oke, kita praktekin ya Nah, jadi pengembunan yang bagus itu seperti ini Apalagi kalau kita itu Punya rumah yang di lantai 2 atau lantai 3 itu sangat bagus ya Jadi, di sana arah ke timur Jadi, langsung kena matahari pagi nantinya Nanti kayak gini kita angkat Mulai dari jam 9, jam 10 Dan kita angkat Kita ademi Nah, secara gak langsung Ini pastinya akan kena embun Dianya Seperti itu Jadi, burung pun akan lebih senang Dan tentunya teman-teman Jangan lupa Untuk pengembunan burung sendiri Itu kalau bisa harus direndeng dengan mastering Nah, untuk mastering apa saja bisa ya Mau logboot, cililin apa dan lain sebagainya ya Kalau saya sih Saya pilih untuk di Sikatan Lodo Nah, sikatan Lodo ini Juga saya embun juga Nah, pengembunannya Kalau di saya sendiri itu jaraknya Seperti ini Jadi, gak saya tempel langsung Nah Itu masranya Disitu burung murahnya Nah, ini kenapa saya asingkan dengan burung lain Karena memang burung ini untuk lomba Seperti itu, teman-teman Jadi, udah paham ya Kategori manfaat untuk embun itu Sebenarnya banyak Ya, jadi untuk penyerapan Atau burung kesehatannya Karena apa Di alamnya sendiri Burung murah batu itu Jam segini dia juga udah mencari mangsa Mencari makanan gitu Kenapa kok burung murah batu itu Di alam liar Itu bulunya halus-halus ya Karena memang di alam gitu Yang kondisinya Benar-benar alam gitu Tidak kena Apa namanya Makanan pur Yang apa Berbau dengan obat-obatan Dan lain sebagainya gitu Tergantung di alamnya gitu Makanannya alam gitu Seperti itu Nah, ini Menikmati mumpunya Seperti itu ya teman-teman ya Nanti jika ada yang Teman-teman keluhan Tentang burung MBRK Beli murah batu di MBRK Tidak punya apa Dan lain sebagainya Silahkan komen di kolom komentar Nanti pasti akan saya jawab Seperti itu Oke, thank you Terima kasih